Ternyata, ini alasan Putu Gede mau gabung Persib Bandung, klub lain jangan iri. Perjuangan Persib Bandung saat berkompetisi di Liga 1 2022 per 2023, menjadi salah satu alasan I Putu Gede Juni antara memilih skuad Luis Mila untuk ia bela di musim depan. Pemain Kelahiran Gianyar, tanggal 7 Juni 1995 tersebut menjelaskan, Persib Bandung memiliki mental yang sangat kuat untuk meraih gelar juara di setiap musimnya. Skuad Luis Mila berhasil finis di posisi ketiga setelah sebelumnya sempat berada di klasemen bawah pada kompetisi Liga 1 2022 per 2023. Persib Bandung adalah tim besar dan sangat tangguh di setiap tahunnya, kata I Putu Gede. Tercatat sebelumnya, tim Persib Bandung sempat berada di posisi ke-17 di awal musim Liga 1 2022 per 2023. Hal itu disebabkan karena, Persib Bandung tidak mampu meraih kemenangan. Seperti saat melawan Bayangkara FC tanggal 24 Juli 2022, Madura United tanggal 30 Juli 2022, dan Borneo tanggal 7 Agustus 2023. Namun selesai pelatih Luis Mila datang mengganti Robert Rene Alberts, posisi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2022 per 2023 semakin meningkat hingga finis di posisi ketiga. Jadi dengan adanya hal itu, saya sangat tertarik untuk bergabung dengan Persib Bandung. Tambahnya, di sisi lain, I Putu Gede berhasil didatangkan Persib Bandung usai keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama hingga tahun 2025. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Persib Bandung saat ini memiliki tiga pemain baru seperti Rian Kurniak, Persikabo 1973, dan Edo Febriansah, RANS Nusantara, yang sudah terlebih dahulu bergabung. Ancam dua pemain, I Putu Gede Juni antara akhirnya resmi bergabung dengan Persib Bandung di tengah persiapan kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Dengan masuknya Putu Gede ke dalam skuad Luis Mila, Persib Bandung kini memiliki tiga pemain baru. Sebelumnya Maung Bandung sudah merekrut Rian Kurniak, Persikabo 1973, dan Edo Febriansah, RANS Nusantara. Putu Gede yang merupakan pemain kelahiran Dianyar. Tanggal 7 Juni tahun 1995 tersebut, digadang-gadang akan mengisi posisi back kanan untuk kompetisi musim depan. Bersama dengan Hen Hen Herdiana dan Erianto, ketiganya akan saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Luis Mila. Apakah dengan hadirnya Putu Gede akan membuat Lord Hen Hen atau Erianto hengkang? Sementara itu, Putu Gede bertekad untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan menit bermain di Persib Bandung. Persaingan dalam tim itu biasa. Yang terpenting, tim bisa meraih hasil positif saat kompetisi berlangsung, kata Putu Gede. Menurutnya, setiap pemain memiliki tujuan yang sama saat kompetisi berlangsung. Putu Gede menambahkan ia akan tetap bekerja keras untuk membawa Persib Bandung meraih hasil yang maksimal. Mudah-mudahan bisa saling mendukung dan sama-sama meraih hasil yang positif, pujarnya. Sebelumnya, Putu Gede berhasil diboyong Persib Bandung. Keduanya sepakat menjalin kerja sama hingga dua musim berturut-turut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!